Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada SMK Negeri 2 Kota Bandung dan BISAI yang sudah mengadakan seminar pada pagi hari ini yang berjudul Tutorial Gambar Mesin dengan CAD Autodesk Inventor. Pada sesi webinar kali ini, kita akan membahas mengenai tutorial menggambar mesin menggunakan software CAD yaitu Autodesk Inventor. Saya langsung saja share screen untuk materinya. Ya, sudah terlihat ya slide-nya. Kita akan membahas mengenai inventor. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Rizki. Saya alumni dari SMK Negeri 2 Kota Bandung tahun 2020 dengan jurusan Teknik Perancangan dan Gambar Mesin. Saat ini saya telah tengah menempuh pendidikan diploma 4 di Kulit Teknik Manufaktur Negeri Bandung dengan Prodi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur. Saya juga merupakan staff operasional dari BISAI. Kita masuk ke materi inti. Ketika kita menembar mesin dengan CAD melalui aplikasi Inventor, kita memiliki 5 konsep perancangan. Yang pertama, kita harus membuat SCAD-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah SCAD, jadi kita lanjut membuat 3D-nya pada part. Setelah membuat part, lanjut ke assembly atau penggabungan part-part menjadi satu benda yang utuh. Kemudian kita membuat benda 2D-nya atau drawing. Kemudian untuk tambahan, kita bisa membuat presentasi untuk membuat menarik produk yang kita buat. Nah, ya. Kita lanjut. Yang pertama, ketika kita ingin membuat suatu produk pada Inventor, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat SCAD. Kali ini adalah 2D-SCAD pada Inventor. Teknisnya itu hampir mirip saat kita menggambar pada 2D, pada aplikasi AutoCAD. Oleh karena itu, seseorang yang telah menguasai AutoCAD tidak akan kesulitan dalam mempelajarinya. Biasanya, draw-draw SCAD 2D yang biasa dipakai di Inventor ada line atau spline, ada circle, lingkaran, arch, stretch-tangle, fillet, chamber, point-in, polygon, dan text. Nah, ketika kita sudah membuat SCAD dari benda yang akan kita buat, kita masuk ke menu PART, di mana PART ini merupakan kelanjutan dari SCAD. Pada AutoCAD Inventor, gambar PART berbedakan menjadi 2 macam, yaitu SOLID dengan objek yang padat atau pejal, dan yang kedua, survey. Oh iya, apakah sudah terdengar lagi suaranya? Sedikit gangguan koneksi. Disini mohon maaf. Nah, setelah kita buat tadi menjadi satu produk utuh, selanjutnya untuk menciptakan kemenarikan produk, eh, bukan untuk, ya, kemenarikan produk, kita membuat 2D, drawing 2D-nya, supaya produk tersebut bisa dikerjakan oleh operator. Nah, pada Inventor ini, menu yang digunakan adalah Drawing. Drawing digunakan untuk membuat gambar 2D dari desain 3D yang telah dibuat dengan menggunakan Drawing User dapat membuat gambar teknik yang sesuai dengan setelah ada. AutoCAD Inventor bisa menggunakan standar ANSI dari Amerika, BSI, DIN dari Jepang, GB, dan GIS dari Jepang, dan yang sering digunakan adalah sehingga user mengkhawatirkan bila mana desain 2D-nya tidak sesuai dengan standar Tocket, sehingga memiliki kompabilisasi atau sebuah Inventor bisa dikerjakan. Ya, lanjut setelah kita membuat Drawing atau 2D Detail Drawing, selanjutnya, untuk memperjelas lagi produk yang kita buat, kita bisa membuat suatu presentasi produk pada menu atau presentation. menu presentasi ini digunakan untuk mempresentasikan cara perakitan produk part-partnya, cara kerjanya, untuk dijelaskan suatu produk di cara kerja hingga part, dan juga material-material produknya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat control penggelak atau puli, biasa disebut puli. Nah, ini adalah contoh gambar kerjanya. Nah, jika ada yang ingin sama-sama membuat, saya akan share link-nya. Nah, ini saya sudah share di chat.com sama membuatnya, ini link-nya. Sekarang kita masuk ke AutoD. Sudah ya. Nah, pertama-tama, setelah kita membuka aplikasi Inventor, kita bisa menggunakan menu New untuk membuat suatu proyek baru. Kita klik New. Lalu, yang pertama, kita membuat sketch beserta part-nya. Pada kali ini, kita akan menggunakan standar MM atau milimeter yang dari English ISO tadi. Nah, ini gambarnya. Nah, kita buat dari yang benda pertama dulu atau sebagai badan perahannya. kita ambil dua diskette, lalu kita pilih lainnya dari selamat menikmati. Nah, kita buat yang menggunakan penggunaan 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 Oke, kita pakai garis bantu circle, lalu kita pakai line. Ini sebagai garis bantu tarik ke atas untuk membuat badannya. Sebesar 53. Nah, kita pakai garis yang terkena, lalu lagi. Nah, ini dengan ujung garis yang bawah, dengan ujung garis yang atas, dengan ujung garis yang bawah. Kemudian finish cat. Setelah itu kita extrude untuk membuat 3D solidnya. Nah, kita extrude. Kita start 2 diskette lagi, ambil plantnya dari pinggir. Nah, lalu kita buat bagian penampung bawahnya, dari badan, kita menggunakan lain. Lalu dari sini kita manfaatkan fitur offset. Kita offset dari lain yang kita buat tadi. Oke. 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 Lalu kita offset sebesar 6. Nah, lalu kita setelah dari study. Nah, kita buka. Finish. Kemudian kita extrude lagi. Oke. 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 sebesar 31 mili. Nah, dari ujung sini, ini, basket. Pertama-tama, kita tentukan dulu kornet dari lubang yang akan dibuat. Kita buat yang ini sebesar 37. Lalu kita buat circle untuk membuatnya. Nah, lalu kita extrude lagi untuk membuat lubang. Kita menggunakan extrude cut, karena ingin melubangi dan membuang bagian solid yang tadi dari badan. Lalu kita pilih yang al. Nah, kemudian kita bikin lubang. terima kasih. Nah, selamat menikmati. Nah, terima kasih. Nah, terima kasih. Kita bikin lagi ininya titik poin. Kita bikin lagi ininya dari bawah ke atas sebesar 23 atau matrik lima. Lalu bersebut diberi ular. Lalu kita berakhir bagian berarti. Bajah lunak. Tampilannya seperti ini. Setelah selesai part pertama ini badan penahannya. Lalu kita save. Kita save di depan dulu saja. Kita beri nama sesuai fungsinya. Badan penahan. Save. Kemudian kita bikin part yang kedua. Kita new lagi. Standar. Lalu kita buat part yang kedua. Yaitu. selamat menikmati 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 Buat coakan atau Terima kasih 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 Nah, radius 4 Lalu Baru kita offset si garis tadi Sebesar 2 mili Nah Lalu kita sambungkan garis yang antara garis awal dengan garis yang di offset Lalu kini sketch Baru kita extrude sekarang Kita extrude sebesar 15 mili keluar 15 mili Kita pilih yang simetrik biar mudah Oke Nah, sekarang kita bikin lubang dudukannya buat yang dudukin yang tadi Nah, kita dari bawah kita cari dulu Pakai garis bantu lain untuk mencari titik koordinat lingkarannya Kita dari bawah ke 4 Sebesar 4 Lalu ke atas lagi Sebesar 14 Lalu kita pilih circle Kita buat circle Kita buat circle sebesar diameter 5 Kita buat circle lagi Sebesar diameter 3 Nah Setelah itu Lanjut kita lubangi si badan yang tadi Dengan menggunakan extrude Nah, kita pilih yang A Kita sekarang ubah lagi bahannya menjadi steamid atau baja luna Setelah itu kita save Ke si nama badan penutup Nah, ini kan Dari Tadi Dari Cutrol penggerak atau Puli penggerak tadi Seperti yang kita lihat Ini ada memiliki 8 part Tetapi Kali ini kita hanya membuat 5 part yang dibuat Karena 3 part lagi Nah, nomor 6 ini Ring Nomor 7 Moore Dan nomor 8 Bautnya ini merupakan Benda-benda Standar atau yang dapat dibeli Atau mudah ditemukan di pasaran Maka Kita membuatnya nanti Langsung saja dari content center Ketika kita Menyatukannya di SMB Kita lanjut Ini save Lalu new lagi Nah, lalu kita pilih Assembly Kita pilih Assembly-nya yang standar Kita create Nah, ini lagi Proses dulu sebentar Nah, ini sudah muncul Lalu kita Masukkan Part-part yang telah Kita buat tadi Kedalam Assembly-nya ini Kita pilih Place Lalu kita Cari Dimana kita menyimpan Tadi Saya menyimpannya di desktop Lalu masukkan Yang pertama itu Adalah Badan penahannya Nah, ini Kita klik Lalu escape Kita perbaiki dulu posisinya Supaya enak Supaya isometri Nah, mungkin seperti ini Cukup Kemudian kita masukkan Part yang kedua Yaitu pemutarnya Nah, pemutar Kita cari dulu yang terbesarnya Yaitu di seberang luar Kalau tidak salah Nah, kita putar Nah, seperti ini Lalu skip Kita isometrikan lagi Lalu kita masukkan Part yang ketiga Yaitu bus Boost-nya Atau boss Nah Ketika memasukkan Ini kan posisinya itu Tidak beraturan Gini Si arahnya Kita bisa merotasinya Nah, yang merah ini Kalau kita merotasi Searah yang merah Sumbu X Maka Arah sumbu X Kalau Sumbu Z Ke arah sumbu Z Dan kalau yang Hijau ini Searah sumbu Y Kita pilih yang Searah sumbu Y Nah Klik Lalu skip Kemudian kita masukkan Part yang nomor 4 Yaitu Poros pemutar Nah Nah, ini juga tidak sesuai Posisinya Kita rotasi lagi X Nah Kemudian masukkan Yang terakhir Badan penutupnya Ini Nah, ini X Nah Sekarang kita ini dulu Apa Join-joinin dulu Antara 5 part Yang telah kita buat tadi Langkah pertama Yang harus dilakukan adalah Mengunci part pertamanya dulu Supaya tidak bergerak Kita Klik kanan Pada Part nomor 1 Lalu kita pilih Grounded Untuk menguncinya Nah, dia tidak bisa gerak-gerak Terang Kemudian kita pasangkan Part nomor 2 Kepada part nomor 1 Kita menggunakan menu Constine Kita pilih Kita klik di ujung Lingkarannya sampai ada Titik hijau Baru kita klik Kemudian kita masukkan ke sini Sampai titik hijau juga Nah Baru oke Nah, jangan lupa Nah, jangan lupa Setelah mengassembly Kita pilih Pilih Apa Kunci dulu Menggunakan grounded Agar tidak bergerak Nah Kemudian kita masukkan Part nomor 3 Atau bus-nya Bus Kita pilih Kita pilih ini Constine Pilih disini juga Oh, salah Constine Ini sampai hijau Ini sampai masuk Nah Oke Lalu Kita masukkan Poros pemutar Kepada Part nomor 1 2 dan 3 Yaitu yang ini Nah Kita Constine Kita pilih disini Ujung lingkarannya Sampai yang berwarna hijau Muncul Lalu kita Klik disini Sampai yang hijaunya Muncul juga Baru di klik Oke Nah, yang terakhir Ini jangan lupa Di grounded Nah, yang terakhir Kita masukkan Yang ini Kita Constine Ujung ini Masukkan ke Ujung yang Ini Nah Ini sudah masuk Kita simetrikan lagi Pulsinya Nah Bagaimana kita Sekarang membuat Tiga part Standar tadi Kita tidak Tiga part Standar tadi Ini Ring Mur Dan baut Sehingga Tidak Tidak Usah dibuat Kita ambil saja Dari content center Yang Benda nomor 6 itu Kita pertama Ambil Mur dulu Ring dulu Kita pilih Ini Place Lalu pilih Place From content center Ya Ditunggu sebentar Ini Sedikit berat Aplikasinya Nah Sekarang kita Cari Ringnya Pilih Western Nah Di saya Ini Saya disini Pakai ISO 4033 Ini bisa dicari Juga Kalau mau Nyari Tapi saya Pengen langsung Aja Ditulis ISO 4033 Tidak 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 Sedikit Pendala Kita Masukkan Ringnya Pakai Place Form Content Center Kita Masuk ISO 7089 7089 Nah Kita pilih Yang ini Oke Lalu kita Dekatkan Ke Ujung Ini Ujung Bunda ini Sampai Ada Ciklis Hijau Tanda Kalau sudah Ciklis Hijau Gini Itu tandanya Dia sudah Pas Ukurannya Dan sudah Cocok Juga Langsung Saja Diklik Lalu Pilih Checklist Apply Yang hijau Kita lanjut Masukin Part Nomor Tujuhnya Yaitu Si Muruhnya Kita Tulis ISO 4033 4033 4033 Oke Ini Bersama Kita Dekatkan Untuk Menyesuaikan Ukurannya Oke Mohon Mohon Maaf Ini Ada Sedikit Gangguan Kenapa Kita Bye . . . . . . . . . Terima kasih. 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 yang D nya jarak antar ini nya 10 ini 10 saya kurangi aja ini supaya tidak berada impact jadi 7 8 aja X ini juga nah udah mungkin lalu layarnya kita atur untuk border untuk black line nya atau garis center mark kita ubah dari continuous menjadi dash dot atau strip titik strip center line juga kita ubah menjadi dash dot kemudian apa lagi ya sudah center mark juga kita atur ini cukup sekarang langsung kita mulai aja karena waktunya terbatas untuk etiket pengisiannya tinggal diisi saja dari ini title lalu edit nah disini ditulis menggunakan teks tulis di gambar ini kecilin aja biar cukup 85 ini bisa diubah-ubah nah lalu kita copy aja supaya cepat diperiksa diperiksa disetujui lalu dilihat oke kita copy lagi pakai lalu base nah kita ini tanggal kita buatnya sekarang tanggal 22 bulan 11 tahun 2020 nah ini dikasih nama pembuat gambarnya ini gak cukup jadi kita kasih ini lagi jarak antar ini ya ini cukup sama untuk pengisian yang lainnya juga seperti itu karena kita keterbatasan waktu kita langsung saja bikin ke inti drawingnya aja nah di sheet pertama ini biasanya kita isi dengan explode view kita masukkan yang tadi explode view kita buat melalui base nah explode view posisinya isometric nah kita buat skalanya 2 banding 1 supaya terlihat nah 2 banding 1 cukup gak ya oke oke kita pas-pasin aja posisinya nah lalu kita untuk memberi nama lalu nama ininya pakai ini pakai balon kita pilih balon lalu kita beri nomor bagiannya nah ini nomor 1 balon yang 1 sebenarnya bisa langsung ini otomatis semuanya tapi tidak rapi jadi saya inginnya manual lalu yang ini klik lalu yang ini ini nah ini nah ini kemudian kita bikin gambar proyeksinya di pinggirnya kita pilih yang asli gini dulu bentuk ini bisa digeser nah ini gini kita bikin sekalanya satu banding satu aja kemudian kita belah pakai section supaya memperlihatkan bagian dalamnya nanti nah ini continuous terus lalu seperti ini nah ini atau lapis terbelah dia langsung dipotong sekarang dikasih sumbu dan lain-lain nah ini kasih sumbu ini nah mungkin segini aja ya halaman satu lanjut ke halaman kedua sekarang kita pilih sheet kita dari replace aja kita new sheet nah masukkan lagi ininya udah nah di halaman kedua itu kita masukkan proyeksinya proyeksi dengan lengkap menggunakan ada nomor bagiannya nah seling ini kita bikin skalanya digedain aja ya digedain satu banding satu dua geding satu link kita pilih yang ini nah sama kita belah lagi menggunakan section continue kita kesampingkan lalu kita kasih sumbu dan lain-lain oke sumbu dari kasih lalu kita kasih ini balon atau nomor bagiannya kita notch balon dari sini mungkin satu dua ke sini mungkin nah ini lalu bagiannya yang ini lalu ini kita bercepat saja ya waktunya juga nah ini nah ini selesai lalu untuk mengisi bagian kosong yang ini kita masukkan saja tiga d-nya tiga d-solid nya kita bikin satu banding satu seperti ini mungkin untuk mengisi keposongan di sini lalu sheet ketiga baru kita isi dengan detail drawingnya mungkin saya gak akan semua ngasih detail drawing mungkin hanya part nomor satu dan dua saja karena waktu juga terbatas nah ini pertama kita masukin part nomor satu tadi itu badan penahannya badan penahan nah ini saya ingin posisinya gini ini scale saya mau satu banding satu lalu kita buat pandangan sampingnya seperti ini oke biar cepat lah lalu ini kan strip 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 untuk menunjukkan atau memperjelas strip strip itu kita bisa merobetnya menggunakan ini menggunakan breakout tapi kita harus bikin sketchnya terlebih dahulu kita pilih ini kita pilih klik kanan kita pilih sketch lalu kita pilih disini lalu kita bikin garis bebasnya menggunakan spline bisa spline ini spline ini juga bisa kita subjek dari sini aja nah garis bebas aja nah udah lalu kita breakout disini breakout kita pilih garis terluarnya lalu oke nah otomatis dia jadi jelas terpotong kemudian kita kasih tanda-tanda seperti garis sumu lain-lainnya nah ini kita panjangkan saja biar sepat oke lanjut lagi baru kita kasih ukuran sekarang menggunakan dimension nah ini otomatis kalau gini itu ukurannya keatasnya itu 10 oke oke lalu ini bisa di ini dulu dijauhin dulu biar gak kaguk atau gimana gitu nah ini dari bawah kita kita ke sumbu kita beginilah nah lalu lanjut lagi dari sumbu ke sumbu lalu dimension lagi lalu kita ini ukuran lubang ulir ini sorry dimension ini kan nah ini kan otomatis gini ini gak ada simbol diameter atau apa karena ini ulir kita ubah aja depannya di edit jadi M3 biasanya M3 itu standarnya jarak 0,5 jadi kita kasih tulisan lagi X 0.5 nah gini artinya itu metric dengan pitch 0,5 kita lanjut lagi nah ini sebanyak 6 oke dari sini ke sini sekarang 1 oke dari sini ke sini oke sebelah sini dari sini ke sini ke sumbu cukup lalu kasih lagi ukuran sebenarnya dikasih ukuran atasnya oke diameter rubangnya sekarang ini aja gini lalu untuk membantu juga tidak ada salahnya kita masukin derajatnya oke nah untuk benda nomor 1 detail drawinya seperti ini kita rapihkan nah lalu langkah selanjutnya adalah memberi identitasnya dan tanda pengerjaan juga konfigurasi permukaannya kita buat text disini kita pakai label kita satu nah ini gini kita pakai tanda pengerjaan disini oke lintas nah ini kita pakai yang menggunakan mesin karena ini menggunakan mesin di phrase oke lalu masukin konfigurasi permukaannya ini kekasaran atau konfigurasinya saya pakai N8 8 masukkan kualitas toleransinya saya menggunakan sedang disini nah ini jangkaraan nomor 1 itu seperti ini nah biasanya dalam industri ketika kita membuat gambar 3D detail seperti ini untuk memudahkan operator juga dalam mengerjakan kita kasih 3D di sebelahnya gitu tadi itu namanya itu badan penahan badan penahan nah ini tampilan isometrik atau 3D kita tampilkan gitu supaya akan mudah juga operator membayangkan benda yang akan dibuat itu seperti apa gitu nah skalanya bebas ini satu dari satu aja biar sama nah seperti ini lalu kita lanjut ke yang terakhir aja langsung nomor 2 ya karena waktu yang nomor 2 itu pemutar nah ini gini masukin oke lalu kita section lagi potong buat potongan seperti ini kita tinggal ngasih ini aja sekarang ngasih apa tanda-tandanya seperti sumu dan lain-lain nah seperti ini lalu kita kasih ukuran-ukuran diameter ininya pertama diameter ininya dulu bisa kasih tau diameter 56 lalu kita ke sini ujung ini nah karena ini bentuknya lingkaran kita di ujungnya dikasih simbol diameter lanjut lagi dimension dari sini ke sini kita kasih lalu diameter lagi kemudian dari ini jarak antar sumunya kita kasih tau untuk untuk membuat si lingkaran-lingkaran lubang-lubang pinggir ini kita kasih tau jarak antar sumunya di sebelahnya lalu kita kasih tau juga radius atasnya di sini nah ini tulisan C ini bisa dikampasin tanggu kita kita lanjut lagi kasih ukuran diameter lubangnya sekarang di logo diameter oke lanjut ke bawah sekarang dari ujung sini ke sini nah ini kalau gini kan jelek ini ditarik ke pinggir aja tiganya nah lanjut lagi dari sini ke sini besar ini oke nah kita lanjut lagi untuk lebar ini bawahnya besar 10 mili kita lanjut lagi itu ini ukuran ini karena kalau kita tambahkan kan ini 3 tambah 10 tambah 3 itu sama dengan 16 dengan menambahkan juga si operator sudah tahu ketika ingin membeli bahan dia harus membeli bahan dengan tebalan 16 tapi supaya memudahkan operator juga kita kasih tau aja tebal tebal bahannya 16 mili tapi kita kasih kurung karena ini merupakan ukuran tambahan nah seperti ini lanjut kita kasih supaya lebih sempurna lagi kita pakai ini toleransi geometrinya kita pilih ini ini pilih yang disini aja ini saya mau pakai toleransi sumbuk sebesar 0,02 jadi 0,02 ini jadi artinya ketika si operator mengerjakan benda ini ketika ingin membuat lubang tembus ini dia boleh menyimpang motherboardnya itu sebanyak 0,02 dari titik sumbu ini itu juga memudahkan operator dalam menjakan pekerjaan yang dibuat kemudian kita beri keterangan juga di atasnya karena ini ada 6 lingkaran kita tulis 6 dikali diameter 9 diameter 9 true deal true real artinya itu 6 lubang dengan diameter 9 tembus bisa dikecilin juga ini supaya ini jadi 70 mungkin supaya tidak terlalu ini diatur atur saja lanjut kita pakai ke ini toleransi geometrik lagi saya mau toleransi geometrik di sini sekarang saya mau pakai ini toleransi geometrik yang ini kerataan jadi kerataan bidang ini boleh menyimpang kerataannya 0,01 dari N8 tadi 0,01 artinya itu 0,01 kita lanjut lagi karena di dalam ini harus halus karena dimasukkan bos nantinya kita pakai tanda penganjaan lagi disini nah ini ntar ntar bisa seperti ini bisa dikasih keterangan diatasnya dihaluskan biasanya tulisnya di primer ini kita kasih ininya apa soft yang diatas ini keterangannya 2 oke lalu ini X 7 sedang kualitasnya ini juga dikasih ini dikasih konfigurasi permukaan juga karena ingin haus kita pakai yang 5 nah karena ini ada N5 dan N7 berarti 2 konfigurasi permukaan kita ini lagi pakai apa tanda pengerjaan lagi tambahan disini kita kasih taruh lagi disininya N5 N5 oke tapi disini harus dikasih kurung kita bikin manual aja kurungnya seperti ini oke ini tinggal label nah ini tinggal dikasih 3D-nya di sebelah kanannya ini pemutar sekalanya 1,1 nah mungkin seperti ini ini adalah tampilan detail drawing-nya mungkin karena waktu juga ini sudah mau zubur keterbatasan waktu mungkin untuk tutorialnya saya cukupkan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditulis di chat public saja atau yang bisa yang nonton melalui youtube bisa dituliskan melalui live chat youtube-nya silahkan jika ada yang mau ditanyakan oh ini dari Pak Ihsan Surahman perasaan M5 oh iya tadi sedikit lupa saya even gak melihat ukurannya tadi gak melihat gambar kerjanya yang benar itu yang M5 tadi M5 bautnya juga M5 lubangnya M5 ada pertanyaan lagi dari Pak Ihsan Surahman ini satu file satu DWG boleh gak lebih baik mana kalau lebih baik itu satu file semua benda semua sheet ada disitu Pak kita atur gitu lebih gimana ya lebih bagus saja gitu dalam satu file itu ada beberapa DWG kalau satu DWG satu file nantinya itu banyak Pak jadi tercecer-cecer si file-nya tapi kalau bisa apa Bapak rapi gitu dalam mengelolai file-nya itu boleh-boleh saja Pak mungkin ada lagi yang mau ditanyakan keterbatasan waktu juga sudah masuk waktu zuhur acaranya akan saya tutup saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara baik yang melalui bisa tampil maupun dari youtube channel bisa acaranya akan saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih